Hai di video kali ini saya akan membawakan tutorial Bagaimana cara membuat partisi di Windows 10 simak terus videonya tapi bagi kamu yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketika video-video terbaru dari kami kita sudah di desktop ya hal yang pertama kalian lakukan adalah search ketik yang namanya digs manajemen ya tuh pilih yang paling atas itu ada oke sini sudah ada keluarnya sudah keluarin gismanajemennya atau kalian bisa ikuti cara saya ya misalnya enggak ketemu di search klik winner lalu klik enter maka akan keluar rompat seperti ini ya selanjutnya klik dismanajemen disini terlihat banyak sekali partisi ya baik sekali harddisk ini dan kita cari di bawah ya kita ke bawah dikit nah disini ada suatu drive ya hard drive yang belum di ada partisinya jadi kalau yang belum ada partisinya hitam ya dan jangan lupa untuk melihat eh sistemnya itu GPT atau MBR ya karena sekalinya di set format sudah di format sudah di data itu tidak bisa diubah lagi harus di format ulang untuk mengubah sistemnya GPT dan MBR ini selanjutnya adalah di hitam ini klik pencet yang namanya new simple volume ya klik selanjutnya adalah next disini kita akan membuat partisi baru ini adalah size-nya atau ukurannya kita anex saja ya di sini adalah letter ya kita akan pilih saja tapi terserah mau diisi apa dari sini adalah file sistemnya ya ada exfad dan rtfs exfad ini untuk Windows dan exfad ini biasanya untuk Linux ada kesan unit size-nya dibiarkan saja default dan volume labelnya terserah mau diisi apa enggak selanjutnya disini adalah eh ini ya konfirmasi finish saja tunggu saja selesai nah biasanya di kanan bawah kita akan muncul tanda seperti ini ya Windows kita cek device Polar sudah ada ya di sini ya ini masih kosong ya artinya masih kosong disini sudah terpakai sistem 95 MB ya selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mempartisi ya jadi di sini ada 4 drive ya punya saya tapi yang di sini yang jadi percobaan tuh yang 120 GB ya sebelah kanan ya paling kanan kita akan sebagai harddisk percobaan saja kita balik lagi ke komputer majemen yang tadi ya di sini ada hard drive nya ya ada partisinya kita akan potong jadi dua ya berbagi dua klik kanan dan pilih siring volume oke di sini adalah apa ya partisi ya atau eh size-nya ya di sini eh ada empat drive punya saya ya ini SSD dan ini harddisk 1TB ini SSD 500GB dan ini harddisk yang saya sebutkan ya untuk percobaan ini ada empat ya partisi dan masing-masing drive selanjutnya adalah memastikan volumenya atau eh kapasitasnya kita akan isi ya ini dalam bentuk MB ya bukan giga ya bukan gigabyte atau ini megabyte ya kita akan isi sebesar 50giga atau 50.000 MB ya berarti 50.000 MB 55.000 55.500 atau 50.500 ya kita lebih kasih sedikit nah bagi dua ya kita akan klik sing volume di sini pencet saja tunggu nah di sini akan terbagi menjadi dua ya yang sebelah kiri itu adalah partisi yang kita buat sebelumnya dan yang ini adalah partisi yang belum diisi kita klik kanan nifu simple volume next 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 saja ntfs atau expat ya sudah dijelaskan sebelumnya dan kita biarkan saja di sini next saja ini ada konfirmasi finish tunggu selesai sampai selesai ya nah itu akan muncul notifikasi sebelah kanan bawah di windows bahwasannya sudah berhasil dan di sini akan menjadi lima ya lima jerah di sini dan yang sebelah kanan dua itu yang kosong adalah partisi yang kita buat sebelumnya masih kosong ya karena belum ada datanya ya ini adalah satu harddisk tapi dibagi dua partisinya ya seperti itu saja gampang kan bagaimana cukup mudah bukan bagi kamu yang ingin bertanya atau masih bingung silahkan tulis di kolom komentar sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh